Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di vlog ini Semoga kalian sehat walafiat Kali ini saya akan berbagi cerita kepada anda Bagaimana senangnya hati Saat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Di Jeddah Kingdom of Saudi Arabia Atau disingkat KSA Sobat sekalian perjalanan yang cukup panjang Dari Bandara Soekarno-Hattam menuju King Abdul Aziz Dan inilah keadaan di dalam pesawat CityLink Sobat sekalian kami dan rombongan Labai ke Indonesia melaksanakan umroh di Desember 2017 yang lalu Alhamdulillah Allah memberikan ingatan yang kuat bagiku Untuk aku dapat mengulangi cerita itu kembali Sobat sekalian Sobat sekalian hatiku sangat girang sekali Melihat bagaimana keadaan bandara yang selalu disebut-sebut itu Yaitu Bandara King Abdul Aziz Alhamdulillah di Jeddah Dan Alhamdulillah kami mendarat dengan selamat Biasa saja setelah kami diperiksa di imigrasi kembali Pasport, sidik jari, lalu dipoto dan lain-lain Dan kami mengambil barang-barang yang kami bawa Semuanya sudah berada di halaman atau di bandara Tidak jauh dari kami Tidak jauh dari kami barang-barang tersebut Langsung tiba juga Petugas layang mengurus semua itu Sobat sekalian dari King Abdul Aziz Saya sempatkan untuk ke Teolet Untuk melihat bagaimana meninjakan kaki yang pertama Ke tanah halal di Kingdom of Saudi Arabia Oh ya Sobat bus kami meluncur Jarak dari King Abdul Aziz sampai ke Hotel Al-Andalus di Madinah Lebih kurang 390 km Ini adalah pembensin di tengah perjalanan Petugas dari Labaik Indonesia selalu memberikan bimbingan kepada kami Dan memperkenalkan apa yang dilihat di kiri dan di kanan Hati kami sangat senang sekali Dan perut pun terasa lapar Kami diajak oleh Labaik Indonesia untuk makan sore pada hari itu Nah Sobat sekalian Cara memesan makanan disini Kita pilih menunya Bayar dan dikasih kupon Kupon tersebut diberikan ke meja lainnya Di meja lainnya sudah tertera Apa yang kita pesan di kasir tadi Lalu pertanyaannya bagaimana kami bisa berbicara atau memesan Apa yang kami pesan Petugas dari Labaik mengarahkan kami Nasi apa yang akan kami nikmati tersebut Perut kami memang terasa sangat lapar Jadi kami memutuskan Bersepakat satu meja Dilapisi plastik Dan ditaburi Nasi Briyani namanya Nasi itu terdiri dari tiga porsi Untuk tiga orang Kami menyantapnya secara bersama-sama Nikmat sekali Ya lebih kurang 45 ribu Uang Indonesia Atau rupiah Demikian dulu video kali ini Karena saya telah sampai di Hotel Al Andalus di Madinah Kami istirahat dulu Dan besok akan kami sambung lagi video ini Di video yang akan datang Karena kami telah di Hotel Andalus Tentu saja kami akan menuju Masjid Nabawi Beberapa pintu yang akan kami masuki Atau kami lewati Supaya bisa Supaya bisa masuk Ke halaman pagar Masjid Nabawi Demikian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Kembali pada video berikutnya Terima kasih Terima kasih